Halo guys, malam ini saya akan menjelaskan cara memperbaiki laptop yang gagal operasi ini tadi habis saya bongkar untuk membuang arus listriknya, RAM saya lepas RAM saya lepas, terus baterai saya lepas ini di laptopnya merek Acer Acer tipe berapa ini tipe itu tipenya karena tadi sudah saya bongkar, sekarang kita pasang lagi terima kasih 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 tapi kita coba masuk ke menu bios caranya gampang guys kita perhatikan di atas ini ada tampilan menu informasi permission main security boot dan exit caranya gampang guys kita arahkan kursor kearah menu boot di menu boot ini ada boot model kita boot model WP nah ini pada menu ini kita ubah guys ini pertama WP terus kita ubah kita klik enter tampilannya seperti ini WP terus kita pilih yang legasi bios terus enter kita pilih Oke enter lagi terus kemudian kita pilih terpindahkan ke mana Exit lagi guys di mana Exit ini adalah pilihannya Exit saving chance Exit trading chance download setup default sorry guys bahasa Inggris saya tidak terlalu pasif ya kemudian kita pilih yang ini guys Exit saving chance kita klik enter kita pilih yes kita lihat apakah berhasil guys oh biasanya jika tampilan seperti ini berhasil guys kita tunggu Oh Alhamdulillah berhasil guys oke guys itulah tutorial cara mengatasi laptop yang gagal operasi guys operasi not phone cukup sekian guys jangan lupa like jangan lupa like comment and share yang terlebih lagi jangan lupa subscribe guys subscribe cukup sekian gas ya sebagai tambahan guys jika laptop atau notebook anda terjadi seperti tadi guys terjadi kegagalan operasi maka saya sarankan tidak perlu untuk membongkar laptop apalagi membuka baterai harddisk dan ram cukup dengan cara yang seperti tadi itu mungkin sudah cukup tapi jika memang masih bermasalah ya silahkan dibongkar dibuka semua dibuang arus yang masih dibuang arus listrik masih ada di komponen dengan menekan tombol power sekitar 30 detik 30 detik mungkin bisa lebih lah jika masih gagal tekan satu menit Hai itu saja guys Terima kasih